Hai Mel, kenapa sedih? Wajahmu kenapa bengkak seperti itu? Kamu alergi. Iya nih, wajahku tiba-tiba bengkak setelah aku minum obat herbal. Aduh, gimana ya? Sebaiknya, kamu melaporkan kejadian efek samping obat herbalmu ini ke badan POM. Kamu bisa menggunakan aplikasi e-Mesot, bersurat ke Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan POM, melalui sub-site, atau juga bisa melalui email. Lalu, apa saja yang harus aku laporkan? Ada beberapa informasi yang harus dilaporkan, yaitu informasi pengguna, informasi produk, informasi efek samping, informasi lain, Seperti data laboratorium, atau informasi penting lainnya. Data yang dilaporkan harus lengkap dan benar. Jika informasi belum lengkap, laporkan saja. Akan dilakukan evaluasi terhadap pelaporan efek samping yang diterima, dan meminta tambahan data ke pelapor atau konsumen jika ada. Tadi kamu bilang ada aplikasi yang bisa didownload melalui Android. Aplikasi apa itu? Ya, kamu benar. Ada aplikasi yang bisa kamu unduh di handphone kamu, yaitu aplikasi e-Mesot. E-Mesot ini bisa kamu unduh di Google Play Store dengan memasukkan kata kunci E-M-E-S-O-T. Kamu bisa buka aplikasi e-Mesot dengan klik sign in bila sudah memiliki akun atau register new untuk pendaftaran akun. Untuk registrasi akun, masukkan alamat e-mail dan password. Lalu masuk ke menu setting untuk memasukkan data pelaporan. Masuk ke menu buat laporan untuk pelaporan efek samping. Pilih jenis produk yang akan dilaporkan efek sampingnya. Pilih pengguna yang mengalami efek samping setelah penggunaan produk. Lengkapi informasi mengenai penggunaan produk jika pada halaman sebelumnya dipilih orang lain. Lalu, lengkapi informasi mengenai produk yang dicurigai menimbulkan efek samping serta produk lainnya yang digunakan bersama. Lengkapi informasi mengenai efek samping. Setelah itu, lengkapi informasi tambahan lainnya seperti data laboratorium, informasi perolehan produk, dan lain-lain. Lalu, klik submit untuk mengirimkan laporan. Akan tampil halaman preview laporan efek samping. Cek kembali laporan. Apabila sudah sesuai, klik kirim. Laporan terkirim akan masuk ke menu laporan terkirim. Admin akan mengirimkan e-mail sebagai pemberitahuan bahwa laporan telah diterima oleh Badan POM. Wah, semakin praktis ya. Kita bisa melaporkan kejadian efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan dengan aplikasi ini. Terima kasih, Reksi, atas penjelasan kamu. Sama-sama, Mel. Semoga bisa membantu. Cepat sembuh ya, Mel. Terima kasih, Reksi, 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 Reksi. Terima kasih, Reksi.